Intro Pengambilan Sumpah Janji 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulau Niapen Periode 2019-2024 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kepulau Niapen pada hari Selasa 14 Januari 2020 yang dihadiri langsung oleh Bupati Kepulau Niapen, Wakil Bupati Kepulau Niapen, Sekretaris Daerah Kepulau Niapen, Ketua dan 22 Anggota DPRD Kepulau Niapen, Periode 2015-2019, Jejaran Muspida serta Pimpinan OPD Kepulau Niapen Serta turut hadir juga Bupati Waropen Yeremias Bisai Seperti diketahui bersama bahwa anggota DPRD periode 2015-2019 telah mengakhiri masa jabatannya pada 29 Desember 2019 dimana Gubernur Papua telah menerbitkan SK akan tetapi terjadi penundaan pelantikan karena rujukan surat KPU tentang Sengketa sehingga setelah berkoordinasi diperoleh dasar pelantikan yang berdasarkan surat permohonan Bupati Kepulau Niapen yang juga telah mengutus Wakil Bupati Kepulau Niapen untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan dari hasil konsultasi tersebut Kemendagri menyampaikan bahwa pelantikan anggota DPRD harus segera dilaksanakan tanpa harus menunggu keputusan PT UN karena bisa memakan waktu Rapat paripurna pun berlangsung setelah sempat mendapat interupsi dari beberapa anggota Dewan Dalam pembacaan SK Gubernur secara tegas memberhentikan serta meresmikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulau Niapen yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepulau Niapen Masa yang melakukan pelantikan dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara serta penentuan pimpinan sementara dimana sesuai aturan yang berlaku maka Yohanes Roubaba ditunjuk sebagai Ketua Sementara dan Wakil Ketua Sementara ditempati oleh Norman Banua Berikut adalah 25 nama orang anggota DPRD Kepulau Niapen yang telah dilantik untuk periode 2019-2024 Pada sembutan perdana yang dibacakan oleh Ketua DPRD Sementara Kepulau Niapen Yohanes Roubaba mengatakan bahwa momen ini merupakan dinamika politik merupakan awal hasil tugas bagi DPRD hasil pemilu 2017 ketika diwawancarai dirinya menjelaskan bahwa tugas utama pimpinan sementara adalah yang pertama menyelesaikan alat kelengkapan DPRD diantaranya pembentukan komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya merupakan awal hasil tugas bagi DPRD hasil pemilu 2019 ketika diwawancarai dirinya menjelaskan bahwa tugas utama pimpinan sementara yang pertama menyelesaikan alat kelengkapan DPRD diantaranya pembentukan komisi-komisi dan alat sengketa lainnya kedua menyelesaikan tata tertib DPRD sebagai pedoman dalam rangka perjalanan 5 tahun ke depan ketiga pembentukan fraksi-fraksi di DPRD Kepulau Niapen hal tersebut merupakan 3 poin yang merupakan tugas utama pimpinan sementara beserta anggota DPRD yang baru saja dilantik sementara itu Bupati Kepulau Niapen Tony Tesar yang ditemui menjelaskan bahwa pelantikan hari ini harus dihormati dan disikapi dengan adil dan juga bijaksana sebagai pencapaian demokrasi dari suara masyarakat Kepulau Niapen di pemilu legislatif 2019-2024 Tentunya saya sebagai Bupati Kabupaten Kepulau Niapen tapi juga pembina politik di Kabupaten Kepulau Niapen ini melihat bahwa kedewasaan berpolitik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulau Niapen ini sudah sangat baik sehingga kita perlu menjaga ketentraman dan keadaan yang kondusif di Kabupaten Kepulau Niapen ini dengan cara-cara yang baik pula itulah yang saya melihat bahwa pelantikan hari ini memberikan pembelajaran bagi kita semua di Tanah Papua khususnya bahwa proses pilek ini harus kita menerima dengan baik walaupun ada yang belum rasa puas tetapi dilaksanakan dengan cara-cara yang proses hukum yang ada selanjutnya dari pelantikan ini tentunya saya mengucapkan selamat kepada 25 anggota DPRD yang baru terpilih mereka ini adalah hasil daripada aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan pada pemilihan legislatif yang lalu dengan harapan bahwa anggota legislatif yang baru ini dapat betul-betul menyorakan aspirasi rakyat juga memperjuangkan dan juga sekaligus menjaga keberadaan atau eksistensi dari Dewan ini untuk senantiasa menghadapkan kepentingan masyarakat kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi saya kira pada saat kampanye sudah banyak para anggota legislatif ini memberikan janji-janji dan pada saat inilah saatnya untuk mereka bisa memperjuangkan janji-janji itu dalam lembaga yang terhormat ini sehingga apa yang dijanjikan itu boleh memberikan harapan yang baik kepada masyarakat pada saat yang sama ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD yang lama periode 2014, maaf, 2015, 2014, 2019 yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik bersama dengan kami pemerintah daerah banyak hal telah kami rasakan bahwa kerjasama yang luar biasa dari DPRD yang lama ini yang juga memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Nyapain ini dan juga dalam pengelolaan tata pemerintahan kita juga telah mencapai satu opini dari BPK yang sangat baik ini atas kerjasama yang baik daripada Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Nyapain periode yang lama menurutnya walaupun penuh dinamika namun semua dapat menerima pelantikan ini dengan baik dengan adanya sejumlah keberatan oleh calon di PT UN Jepura Bupati menjelaskan bahwa memberi apresiasi dan jalur hukum adalah jalan yang terbaik Andrew Wurya Humas Kepulauan Nyapain